PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dari pihak Bank Indonesia selaku Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Sedangkan dari pihak Pemerintah Kabupaten Cianjur oleh PLT Bupati Cianjur Dalam sambutannya, PLT Bupati Cianjur menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Kabupaten CNU telah membangun infrastruktur dan lain sebagainya, diadukkan di kita anggaranya. Sekarang, dari pemerintah Provinsi akan membuat Tuna Buat. Insya Allah, di pemerintah anggaran ini, Provinsi akan menyebabkan nama kurang lebih 30 miliar untuk membangun fasilitasnya. Nah, semuanya kita berkumpulkan ke depan bagaimana pengawarannya agar gunung padat ini menjadi baik, terutama kemasinya, kira-kira ini juga bisa mengambahkan lebih dengan pihak DKI. Bahwa DKI Jakarta ingin melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Anu dalam rangka ketama-tangan khusus untuk DKI Jakarta. Sehingga Jakarta ini sekarang ingin berkumpul bersama dengan BUMB di Keperintah Provinsi Anu dalam rangka ketama-tangan khusus untuk DKI Jakarta. Akhir pengelolongi, transport of new, berarti DKI Jakarta, Kira-kira ini bisa kerjasama dengan bentuk pendidikan DKI Jakarta. Kerjasama antara DKI Jakarta dan Keperintah Provinsi Anu Kira-kira ini saat itu pesan kepada parator ini bisa ditempat lanjuti secepatnya agar kita sedang di terutama pencair di sisi pertanian ini bisa terkeluar dengan baik. Pihaknya menyebut baik atas adanya kerjasama tersebut. Karena pengembangan agribisnis sangat penting, terlebih meningkatkan daya saing dan pengendalian insplasi. Dengan adanya kerjasama ini, mudah-mudahan bisa mendorong peningkatan produk dan kualitas komoditas agribisnis dan lokal ekonomik development di Kabupaten Cianjur. Selain itu juga bisa mendorong meningkatkan akses dan sumber-sumber pembiayaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha dalam lingkup sektor agribisnis di Kabupaten Cianjur. Sedikitnya ada 100 hektare lahan untuk pengembangan cabai yang dipusatkankan di Kecamatan Pacet, Desa Cipindawa dengan melibatkan Gapok Tani Multitani Jayagiri atau lebih dikenal dengan Munjagi. Sebanyak 6 kelompok tani yang terdiri dari 65 anggota petani dengan pasokan yang diharapkan rata 15 ton per bulan. Umas Cianjur Setba melaporkan. Terima kasih telah menonton!